Aku juga punya surprise buat kamu. Aduh! Aduh! Bayi kita di mana? Buksa! Bilang aja sama dia, kakak Amil. Dan dia mesti tanggung jawab. Gak ada gunanya, Dan. Kakak minta hampir orang yang gak punya tanggung jawab itu gak ada gunanya. Kalau dia gak bisa dimintain tanggung jawab, paksa aja. Kan bisa. Percuma, Dan. Percuma, kakak paksa dia. Iya, tapi maksud saya kakak juga jangan terlalu pasrah, dong. Kalau perlu, tampar aja. Ludain aja muka dia. Kurang ngajar. Halo, sayang. Hai. Wow. Kau sangat sensual sekali dengan pakaian ini. Saya sengaja memakai buju ini untuk kamu. Oh ya? Sengaja. Sengaja. Kau lah. Kau gak ngerti. Kau. 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 Terima kasih telah menonton. Dia ketemu mantan suaminya, Erwin. Terus emangnya kenapa kalau dia ketemu sama mantan suaminya? Loh, ya iyalah. Si Erwin itu mesti tanggung jawab. Orang sebelum pisah Kak Indah udah hamil kok, dia malah kabur lagi. Denny, kamu kan tahu kalau Kak Indah itu orangnya sangat tabah dan dia juga bisa mengendalikan emosinya. Dan saya juga yakin kalau Kak Indah itu punya keyakinan bahwa suatu hari nanti Tuhan pasti akan menghukum orang yang bersalah dengan hukuman setimpal, Den. Gimana? Masih bete? Maafin saya, saya udah ganggu kamu sama masalah saya. Gak apa-apa kok, kamu sama sekali gak merepotkan. Maafin saya, senang kalau kamu menceritakan masalah kamu ke saya. Jadi saya kan bisa ikut ngebantuin kamu. Makasih ya, Mithya. Yaudah deh, kamu tidur. Selamat malam. Selamat malam. Jangan lupa mimpin saya ya. Iya. Makasih ya, Mithya. Daaah. Daaah, daaah. Daaah, ya, daaah. Daaah, ya, oke. Sekarang pelajaran berikutnya. Aduh. Aduh. Gak boleh. Gak boleh, kenapa? Emang ada larangan ya? Iya. Aduh. Apa-apa kan? Semoga selalu ada yang berikutnya. Kamu oleh nakal ya, berhenti gak secubit kamu? Berhenti. Awas, berhenti. Deh. Saya juga seneng kalau kamu nyilum saya. Ada apa, sayang? Gak ada apa-apa, mah. Ah, masa? Iya, benar. Tadi mama dengar kamu teriak-teriak. Iya, orang cuma mimpi juga. Hayo, siapa? Denia. Gak. Mama tuh mau tahu aja urusan anaknya deh. Loh. Jam segini kok mama belum tidur sih? Mau ke papa? Mauin papa. Memang papa jam segini belum pulang? Belum. Mungkin sibuk. Kok mungkin sih? Papa gak nelfon tadi, ma? Enggak tuh. Tadi mama juga udah coba telepon HP-nya, tapi gak aktif. Aneh ya. Gak biasa-biasanya deh papa kayak gini, ma. Mama gak curiga. Papamu itu adalah tipe seorang suami yang gak pantas untuk dicurigai. Mama. Eh, sudah-sudah. Bobok ya. Sama lagi. Buk-buk. Udah terlalu manja. Oke deh, bobok yang sayang ya. Minta mana? Gak ada kekampus? Biar saya ngangkat. Halo? Dari mana nih? Baik, sebentar ya. Ada telepon dari kantor polisi untuk kamu. Halo? Halo, dengan Ibu Mia? Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Ibu Mia, saya Sersan Barata. Mau memberitahukan, Pak Bobby telah meninggal akibat kecelakaan. Apa? Sebelum dia mengembuskan nafas terakhirnya, dia berpesan kepada kami, agar menghubungi ibu di nomor ini. Terima kasih. Bobi. Itu, Pak. Apa masalahnya? Bobi. Bobi. Meninggal akibat kecelakaan. Nia, saya ikut berduka atas meninggalnya Bobby Walaupun dia memusuhi saya Tapi saya lakui dia orang yang sangat baik Tapi jangan seperti ini meninggalnya Mia, kamu harus tabah, kamu harus sabar Kamu harus bisa menerima kondisi seperti ini Andri, saya memohon sama kamu Tolong jangan sampaikan berita ini sama Mita Jangan, jangan sampaikan bahwa Bobby sudah meninggal Mana mungkin, mana mungkin saya tegak menggoncangkan hati anak itu Tadi kamu tanya, kemana jenazah Bobby di bawah Ya sudah, sekarang kita siap-siap, kita berangkat kantor polisi Kita tanya, kemana jenazah Bobby di bawah Ya Saya ambil tas saya Tidak usah bersedih Bapak pasti akan sembuh Kesembuhan bukan hal yang utama yang saya pikirkan dokter Kalau memang Tuhan akan memanggil saya Saya sudah pasrah Bagi saya sebelumnya, saya ingin bertemu dengan anak saya dulu, Dandi Dan saya gak tahu Dia ada di mana sekarang Saya bukan bermaksud mengajari Bapak Tapi doa bisa saja merubah segala-galanya Kalau kita berdoa secara ikhlas, Bapak harus yakin Tuhan akan mengabulkan segala permintaan kita Dan di samping itu, kalau kita berdoa benar-benar ikhlas, bukan tidak mungkin Suatu saat nanti, Bapak akan dipertemukan kembali dengan anak Bapak Pak, coba kamu pancing si Dini itu sekarang tidak langsung Apa dia sudah punya pacar? Kelihatannya sih belum Tapi kalaupun dia sudah punya pacar Tidak ada masalah buat Ria untuk mendapatkan Dini Dia punya segudang kelebihan dari siapapun juga Dia cantik, kaya Pewaris tunggal harta dan perusahaan kita Pak, tapi cinta kan gak bisa diukur dengan dasar-dasar itu Anak-anak muda zaman sekarang Sudah berpikir praktis dan pragmatis kok Bodoh si Dini itu kalau menolak Ria Sementara dia tahu Ada antrian panjang laki-laki Yang membutuhkan cinta dari Ria Iya kan? Iya sih Selamat pagi Selamat pagi Indah Selamat pagi Ada yang bisa saya bantu? Kalau Indah gak marah Itu merupakan suatu kebahagiaan bagi saya Kenapa saya harus marah? Karena saya ingin memberikan Indah Please Please Terima kasih Dengan kamu menerima bunga itu Suatu kebahagiaan bagi saya Sekarang bunga ini sudah jadi milik saya Boleh saya pakan aja? Hmm Boleh aja Asal jangan dibuang ketong sampah Ah, permisi Assalamualaikum Amit 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 Hey Hei Siapa kamu? Kok enak sekali kamu masuk rumah orang nyelonong tanpa permisi? Hah? Maaf om Tadi pintunya udah kebuka Jadi saya langsung masuk Saya mau ketemu sama Mita Hei, kamu jangan pura-pura kenal sama Mita ya? Kamu mau maling disini ya? Hah? Keluar! Enggak, enggak, bukan-bukan gitu om Saya temennya Mita Hei Ngapain sih maki-maki orang? Enak aja Dia ini temen saya Dan dia udah sering datang ke rumah ini Jadi dia udah menganggap rumah ini udah kayak rumahnya dia sendiri Iya, Dan Kita ngobrol di belakang aja Kamu gak kerja, Dan? Hei, duduk-duduk Makasih Barusan saya habis dari rumah, Bos Ya, lewat Dekat sini jadi saya hampir aja Hmm, terus sekarang bajunya rapi nih Ya kan Berkat doa kamu juga Ehm, ya enggak? Ehm, ya enggak? Hehehe Mith Hmm? Barusan siapa sih? Yang tadi Dia saudara jauhnya mama dan Orangnya memang sangat menyebalkan Udah deh, nggak usah tanya-tanya Pokoknya intinya nyebelin abis Udah Udah Ngomong dia ngapain sih? Dia Katanya sih mau ngejodohin saya sama Temen sahabatnya Eh, anak temen sahabatnya dia Kok gak salah? Pokoknya gitu tuh Pokoknya kamu tenang aja Gak ada satu orang Gak ada satu orang Gak ada satu orang Kenapa sponsorship Itu mutuuh Sampai Ya kan Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!